Hai selamat datang di channel Mawar Putih jangan lupa like komen dan subscribe Menganggap pembelian rumah di Dubai sebagai satu pelaburan Penyanyi Datuk Sri Siti Nurhaliza dalam masa yang sama menafikan dakwaan Sesetengah pihak bahwa kediaman tersebut bernilai puluhan juta ringgit Kata Siti dia sudah lama memasang impian untuk memiliki aset di negara tersebut Dan turut berkongsi pesan bahwa setiap angan-angan akan tercapai jika berusaha Harganya tidak sebegitu seperti yang dikatakan Saya belum mampu untuk memiliki kediaman dengan harga yang mahal sebegitu Semua orang ada impian dan itu kediaman merupakan antara impian saya Saya anggap pembelian harta anak itu adalah sebagai satu pelaburan Apa yang boleh saya katakan kalau kita pasang impian dan berusaha untuk mendapatkannya Insya Allah akan berjaya katanya Melihat potensi untuk kembangkan kejayaan nyanyi dan perniagaan di sana Siti bagaimanapun tidak pernah meletakkan sesaran untuk meninggalkan Malaysia dan menetap di sana Tambah Siti lagi pengalaman sering berkunjung ke negara orang Telah membuka matanya untuk meneroka dan belajar sesuatu Serta mencari peluang terbaik untuk berjaya Apabila merantau di tempat orang banyak benda baru yang kita lihat dan sedar bertapa hebatnya negara-negara tersebut Jadi saya mula pasang impian untuk kembangkan kejayaan dan perniagaan di sana Saya melihat Dubai adalah negara timur tengah yang mempunyai pasaran sangat bagus Berilah saya peluang untuk mencari peluang di sana Saya suka dengan pembangunan negara tersebut Segala yang termaju dan terbaik ada di sana jelasnya Pada hujung tahun lalu Siti berkongsi pemandangan di sekitar kediaman yang terletak di The Address Dubai Mall itu Perkongsian tersebut mendapat pujian ramai pihak dan ia turut memberi inspirasi buat golongan seni tempatan untuk mencapai impian bersama